Hai, selamat datang di Pawan SA Kali ini Pawan SA dapat orderan Kue lumpur surga yang yummy banget Ini lembut, lumer di mulut, creamy Pokoknya enak banget Makan satu, mie kali ini pasti kurang Nah ini kebetulan ada pesanan Salah satu isianya yaitu kue lumpur surga Yuk simak bahan dan cara membuatnya Ini aku bikin 12 spesies ya Untuk 12 spesies, ini pesanananya 20 box Jadi ini nanti aku bikin 2 resep ya Nah ini yang setengah resepnya aja Bunda-bunda yang ingin bikin sedikit Ini aku kasih tau Ini ada 5 butir telur Ukuran besar ya Terus kemudian garam 1 per 3 sendok teh Dan gula pasir 150 gram Ini diaduk ya Jangan dikocok ya Cukup diaduk aja, diputer gitu aja Sampai gulanya larut Nah setelah itu tambahkan 350 ml Jus pandan ya Ini jus pandannya dari 300 ml air Ditambahkan 6 lembar daun pandan Di blender ya Menghasilkan 350 ml jus pandan Kemudian tambahkan santan 200 ml Ini aku pakai santan instan Santan kara Yang ukuran kecil 65 ml Tambahkan air ya Ditambahkan air Menghasilkan 200 ml Kemudian tambahkan tepung terigu 40 gram Nah ini diaduk aja Nggak usah dikocok ya Cukup diaduk-aduk aja Super simple ya Cukup diaduk-aduk aja bunda Nah kemudian Ini saya mau saring Biar teksturnya lebih lembut ya Kadang kan tepungnya ada yang bergerindil gitu Jadi ini harus disaring ya Wajib Bukan harus Tapi wajib disaring ya Tuh kan ada Masih ada gerindil-gerindil Atau kotoran-kotoran Yang ikut dari gulanya Itu ikut ke saring Nah ini udah ready Nah ini diaduk-aduk ya Sebelum dituang ke Sebelumnya saya sudah siapkan Kelakat yang sudah saya isi air Dan kemudian dididihkan ya Terus saya tata Tin wall ukuran 150 ml Ya untuk mencetaknya Ini dituang sekitar 70 ml ya Ini benar-benar boleh menggunakan Cetakan tin wall yang ukuran 120 ml Atau 100 Atau yang ukuran 65 ml Terserah ya Semakin kecil ukuran cetakannya Ini semakin banyak ya hasilnya Nah ini termasuk ukuran yang besar ya 150 ml Kemudian ini dikukus Kurang lebih selama 10 menit Nah ini setelah 10 menit Lumpur surga pandanya Udah matang Ini dikeluarkan dulu Dari kukusan selanjut Ngukus yang selanjutnya ya Sambil nunggu Ngukus selanjutnya Kita bikin toppingnya Ini ada 40 gram gula pasir 15 gram tepung maizena 15 gram tepung terigu Dan 1 per 4 1 per 3 ya 1 per 3 sendok teh garam Nah ini masukkan ke dalam Panci semuanya ya Dan ini ada Santan Nah ini santan Instant 2 Bungkus ya Yang ukuran 65 ml Ditambahkan air Jadi 650 ml ya Nah Ini diaduk Rata semuanya Kemudian ini kita masak Dengan api sedang aja Sambil diaduk ya Ini harus diaduk ya Kalau tidak nanti Bagian bawahnya itu Tepungnya mengendap di bawah Dan gosong ya Jadi ini harus diaduk terus Ya Boleh menggunakan sepatula Atau balon wix Seperti saya Nah ini diaduk terus Sampai dia Menjidih ya Nah ini dia udah Mendidih Dan meletup-letup ya Harus diaduk ya Kalau udah mendidih Dia tuh akan mulai Mengental gitu Nah seperti ini ya Ini udah meletup-letup Kemudian Angkat dari api Dan tuang ke atas Adonan lumpur surga pandannya Ya Satu sendok sayur Nah satu resep ini jadi 12 ya Ini pas banget ya Jadi kalau Mau lebih banyak Itu tinggal dikalikan aja resepnya ya Nanti banyak yang tanya Bikin sedikit dong bun Pasti bikinnya banyak-banyak ya Soalnya kan saya berdagang bun Nah ini setelah dituang Adonan santannya Ini kemudian dikukus lagi ya Kita kukus lagi Selama 8 menit aja Nggak usah lama-lama 7 menit sampai 8 menit aja Nah dia akan seperti ini ya Nah ini udah mateng Nah ini udah mateng Kemudian angkat dan dinginkan ya Ini udah mateng Ini dimakan dingin Dari kulkas itu Enak banget Lembut Lumer Pokoknya enak banget ya Nah ini udah Dari kukusan Masih panas ya Nah seperti ini Hijaunya bagus banget Ini soalnya pake pandan asli ya Bukan pasta ya Jadi harus pake pandan asli Jika mau lumpur surganya itu Baunya harum wangi ya Nggak bau amis sama sekali Nah ini kemudian Saya topping pake Potongan daun pandan ya Nah dipotong serong gitu Seperti ini ya bun Nah ini kita coba satu Nah tuh lihat Lumer banget Lembut Ya toppingnya tuh lumer banget Nah lihat nih Pudingnya juga lembut banget Enak banget Masya Allah Lumer Creamy Legit Pokoknya ini Enak banget ya Dan ini untuk harga Satu Mika Tinwell ini Ukuran 150 Ini harganya Rp4.000 ya Ini udah termasuk Murah Soalnya ini Bahannya juga premium Premium ya Pake terlalu banyak Nah ini Kebetulan ada pesanan snack box Isi tiga ya Salah satunya Lumpur surga Risol ayam Dan Prol tape Nah Ini Satu Box Gini Harganya Rp12.000 ya Nah ini dia Tuh Enak banget Ini udah dingin ya Yang tadi pertama coba itu Masih hangat-hangat Nah ini udah dingin Udah aku masukkan ke kulkas ya Buat Bikinan yang pertama tadi Ini bikinan yang kedua ya Soalnya aku bikin Dua resep ini ya Nah itu dia Resep Lumpur surga Alapawan SA Semoga bermanfaat Semoga tambah rezekinya Dan lancar usahanya Ya mam Oke Sekian dulu resep dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa video Yang akan datang Bye bye Bye